Intro Tak ingin tinggalkan Mandalika Lombok, Scott Redding sedih dan ngamuk Sejumlah pembalap memilih mampir ke Bali sebelum ke Australia Sejumlah tim dan pembalap mulai meninggalkan Indonesia pada hari Minggu 13 November 2022 pada sore hari Salah satunya tim patah Yamaha yang terlihat berkemas untuk segera menuju Australia Pembalap BMW Scott Redding terlihat juga sedih dan kesal ketika harus meninggalkan Lombok Scott Redding yang sejak awal kedatangannya bersenang-senang dan menikmati keindahan surganya dunia di Lombok bersama kekasihnya Kini dia harus rela meninggalkan indahnya pulau Lombok untuk meneruskan perjalanannya untuk balapan ke Australia Di unggahan storynya, Scott Redding yang sedang mengungkapkan kesedihannya untuk segera meninggalkan Lombok Dia sampai memukul koper yang telah dia siapkan untuk pergi ke Australia Beberapa pembalap WSBK pun juga ada yang masih ingin berlibur ke Bali Salah satunya pembalap yang pergi mampir ke Bali adalah Andre Vostatek Dia yang mengunggah dirinya sedang berada di bandara Lombok Dia menuliskan bahwa dia ingin pergi ke Bali Setibanya di Bali mereka bersama teman-temannya sedang asyik berfoto bersama patung-patung di Bali Dia juga terheran ketika melihat beberapa ekor bebek ketika dia berada di sebuah warung Lantas pembalap satu ini langsung mengabadikan menggunakan kamera ponselnya Michael Rinaldi, teman satu tim juara dunia WSBK 2022 di Mandalika Alvaro Bautista juga mengunggah foto dirinya yang sudah tiba di Bali Pembalap World SSB, Julius Kluzel juga mengunggah dirinya yang sedang berada di bandara Lombok untuk menuju ke Bali Setibanya di bandara Bali, dia dikejutkan dengan adanya pesawat Amerika Serikat Sembari menuliskan Air Force One USA, hashtag G20 Indonesia Tak cuma pembalap, namun salah satu host WSBK Mandalika, Michael Hill juga beranjak menuju Bali Dia mengunggah video sedang berada di pantai Lombok Sembari menuliskan Final Morning in Lombok Pembalap Kawasaki Jonathan Rhea juga memberikan penilaian terhadap sirkuit dan fans WSBK di Indonesia Rhea memberi nilai tinggi untuk fans Indonesia di WSBK Mandalika Rhea memberi pujian untuk penonton asal Indonesia di WSBK Mandalika Pembalap tersukses dalam sejarah WSBK itu menganggap fans Indonesia memiliki daya juang yang luar biasa Fans di Indonesia punya gairah besar Saya ingat tahun lalu di Mandalika, ketika cuaca buruk melanda Mereka tetap di Grandstand sepanjang balapan dan menyanyikan Mandalika Ujar Rhea Mereka tetap di Indonesia Mereka tetap di Indonesia